Tugas gabungan masih terus berupaya mencari puing-puing pesawat serta korban penumpang Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ-182. Di hari keempat pada selasa sore, tugas gabungan telah berhasil mengumpulkan 26 kantong body part plus 14 body part, serta beberapa temuan pakaian korban dan kartu identitas yang telah diberikan kepada tim DVI. Kepala Kantor Sar Pontenak, Yopi Haria dimjelaskan sudah ada satu korban yang telah teridentifikasi namun belum diserahkan kepada keluarga. Tidak hanya itu, petugas pun akan menyanggupi keinginan keluarga yang meminta pemakaman korban sesuai dengan daerah yang diinginkan pihak keluarga. Untuk proses pencarian sendiri akan terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai dengan SOP yang berlaku. Namun upaya pencarian bisa bertambah jika di lapangan ada ditemukan tanda-tanda penemuan korban atau barang bukti lainnya. Proses pencarian seperti biasa sesuai dengan peraturan kita laksanakan selama tujuh hari dan dapat diperpanjang apabila kita masih menemukan tanda-tanda akan adanya, tetap masih adanya diberadaan korban. Jadi bisa diperpanjang, bisa tiga hari, tujuh hari, bahkan sebagai contoh, mahir asian itu kita bisa sampai satu bulan pasangan prosesan. Sementara itu untuk santunan yang bakal diterima oleh keluarga korban, Kepala Cabang Jasa Raharja Kalbar, Regi Wijaya menjelaskan jika pendataan akan dilakukan seusai dengan berkas-berkas penumpang seperti KTP dan kartu keluarga. Nantinya data korban akan dicocokkan dengan data ahli waris dari keluarga korban. Regi menyebut sejauh ini sudah ada 42 ahli waris yang terdata, sedangkan 14 ahli waris lainnya masih dalam proses pendataan. Dari Kalbar sendiri ada 20 ahli waris, sebenarnya ada 24 ahli waris, namun 4 diantaranya sudah ada yang pindah domisili dan menyerahkan hak ahli waris kepada keluarga yang ada di Jakarta. Aplikasi data ahli waris kita lakukan berdasarkan kalau mulai dari data penumpang dari Sriwijaya, kemudian kita telusuri terhadap KTP korban dan juga KTP ahli waris dan juga kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini fungsinya sangat penting kita bisa press melalui KTP, karena dengan kartu keluarga ini kita sudah terintegrasi aplikasi kami dengan KTP sehingga bisa terlihat, kita tahu ahli warisnya siapa. Nah, dari situ kita telah tahu dari 62 penumpang korban, itu ternyata ada 42, 42 terkonfirmasi ahli warisnya siapa ada. SEPTAPON TV memberitakan.